Intro Hai guys, kembali lagi di Vloggerpedia bareng gue Adi Dan kali ini gue mau minta maaf nih buat kalian Sebab gue gak bisa on cam dalam menjelaskan review film horror Annabelle yang ketiga atau Comes Home kali ini Ya sebenarnya sih pengen banget Cuma gue ngerasa bahwa lokasi yang biasa gue pake untuk on cam Apalagi untuk bahasa hal-hal ginian bukanlah ide yang baik guys So oke langsung aja Jadi entah kenapa gue gak begitu suka dengan spin off dari film Conjuring Atau mungkin yang sering kalian dengar dengan Conjuring Universe Dan itu terbukti ketika gue kecewa melihat debut spin off Annabelle di tahun 2014 lalu Dan meskipun sedikit lumayan sih ada peningkatan dari sisi cerita di sequelnya Atau yang berjudul Annabelle Creation Nah perlu kalian ketahui nih guys Bahwa ada yang menarik dan spesial di Annabelle yang ketiga atau Comes Home kali ini Yaitu selain salah satu karakternya Lorraine Warren yang meninggal beberapa waktu lalu Kali ini James Wan yang pernah menjadi sutradara di Conjuring akhirnya turun tangan sebagai penulis ceritanya Hmm Apakah dengan turun gunungnya James Wan ini Membuat Annabelle 3 jauh lebih menarik Atau malah biasa aja Nah kalau kalian penasaran Saksikan review selengkapnya Baik tentang sisi yang gue suka dan gak suka Hanya di Vloggerpedia Oke langsung aja Gue harap kalian nonton review gue sampai tuntas ya guys Supaya poin-poin yang gue sampaikan dapat diterima secara utuh Baik dari sisi yang menarik maupun yang menurut gue kurang menarik Nah yang pertama kalau kita ngomongin yang menarik dari film ini adalah Kalau selama ini pasangan dari Warren atau yang akrab kalian sebut dengan Ed dan Lorraine banyak diuji ketika mengusir hantu yang ada di luar mereka Atau di keluarga lainnya Nah kali ini tantangannya justru berbeda guys Yaitu bagaimana jika hantu tersebut justru berbalik menyerang dan ingin menghancurkan kehidupan keluarga Warren ini Dan menurut gue itu satu sisi cerita yang cukup menarik sih Karena selama ini kan Warren dikenal bisa mengusir hantu bagi keluarga lain Kira-kira dia bisa gak ya mengusir hantu yang meneror keluarganya sendiri Nah yang kedua yang gue suka dari film ini adalah Ada kemunculan karakter baru Yang mungkin di film-film sebelumnya gak pernah mendapat sorotan Namun kali ini berperan penting Dan menurut gue bukan gak mungkin Bahwa dia nantinya bakal menjadi kunci untuk Conjuring Universe berikutnya Nah yang ketiga adalah Kalau di dua film Annabelle sebelumnya tampak sangat dark Nah Annabelle kali ini cukup memiliki bumbu atau gimmick yang menarik Dan dengan demikian hal ini cukup membantu kalian dalam menikmati filmnya Supaya gak tegang terus guys Dari awal sampai akhir Ya kerasa banget sih selera humornya James Wan kayak gimana di film ini Meskipun juga ada beberapa part yang menurut gue jokesnya terlalu dipaksakan atau juga garing Oke yang keempat adalah Conjuring masih mempertahankan ciri khasnya Yaitu Kemasan horror yang ditampilkan secara atmosferik Wah maksudnya gimana tuh Nah jadi Tensi horror dalam film ini Sudah kerasa bahkan sebelum hantunya muncul guys Nah yang kelima adalah Kalau dibandingkan dua film sebelumnya Annabelle kali ini menurut gue lumayan unik Karena yang melakukan teror Ternyata gak cuma berbentuk hantu seperti film-film Conjuring Universe lainnya guys Nah yang keenam yang gue suka dari film ini adalah Annabelle mencoba memberikan warna dan ruang cerita yang baru Dan justru fokus utamanya Bukanlah pada Ed dan Lorraine Warren yang selama ini selalu mendapat porsi besar dalam setiap penampilannya Nah yang ketujuh adalah Judul dalam film ini memang ada kata Annabelle Tapi yang menarik adalah Teror yang dilakukan justru bukan di Annabelle aja guys Ya bisa dibilang ada ekskalasi atau peningkatan teror dari Annabelle Kalau bisa dilihat atau direview dari film-film sebelumnya Ya misalnya aja kalian menonton film The Conjuring Maka Annabelle yang tadinya dipangku Kemudian di film berikutnya dia mulai merasuki benda dan bahkan orang lain Nah kali ini Annabelle benar-benar resek guys Alias jahil Menurut gue Annabelle harusnya dijodohin kali ya sama Chucky Nah yang kedelapan adalah Film ini memiliki beberapa easter egg guys Atau beberapa adegan-adegan kecil yang kalau kalian telusuri dengan seksama memiliki keterkaitan dengan kisah aslinya Nah jadi ada salah satu adegan di mana kalian bisa melihat penampakan dari boneka Annabelle yang asli guys Nah itu tadi beberapa poin yang gue suka dari film ini Tapi bukan berarti film ini juga gak ada catatan Nah catatan pertama yang menurut gue agak kurang dari film ini adalah Sebenarnya film Annabelle comes home ini cukup seru Tapi secara cerita sebenarnya biasa aja menurut gue Ya bisa dibilang sebenarnya formula ceritanya diulang kok seperti film-film sebelumnya Tapi ya film horror bisa dibilang emang formulanya selalu gitu-gitu aja ya guys Kecuali film-film kayak Blackburn atau juga film horror misteri seperti Get Out Nah yang kedua adalah Kalau kalian bertanya Gimana soal tingkat seremnya Atau tingkat menakutkan dari film ini Hmm menurut gue Kalau kalian memang penggemar film horror Dan mengikuti film-film Conjuring sebelumnya Maka gak terlalu serem sih sebenarnya Karena ruang kemunculan setannya Atau penampilan saat setannya itu akan muncul Sebenarnya bisa diprediksi atau gak terlalu mengagetkan Nah yang ketiga adalah Baru 30 menit film ini berjalan Gue bisa menebak dengan mudah Siapa karakter yang akan menjadi biang masalah Dan apa yang akan terjadi So bisa dibilang filmnya gak serumit yang dibayangkan Dan gue pribadi sih kurang begitu suka dengan film yang model begini Cuma ya bisa kita apresiasi sih Untuk bumbu-bumbu ataupun gimmick-gimmicknya guys Nah yang keempat yang gue kurang suka dari film ini adalah Usaha-usaha atau perjuangan yang ditunjukkan Untuk melawan Annabelle dalam film ini menurut gue terlalu biasa Atau kurang ada hambatan Ya gue jujur aja sih lebih suka di Conjuring Dimana usaha atau hambatan tokoh utama dalam melawan teror hantunya Itu lebih rumit dan sukar ditebak untuk solusinya Yang kelima setan yang muncul di film ini sebenarnya gak terlalu serem Baik dari sisi wujud maupun makeupnya Apalagi setan yang muncul di menjelang ending dari film ini sangat aneh banget Nah yang keenam adalah Film-film Conjuring Universe Sebenarnya termasuk dalam kategori dokumenter yang bersinergi dengan drama Alias film yang diadaptasi dari kisah nyata Dan harapan gue harusnya di ending ada penuturan langsung soal teror hantunya dari Lorraine yang asli Tapi sayangnya itu gak kejadian Ya sayang banget sih Karena hal ini gak bisa menjadi tribute atau penghormatan terakhir kali bagi karakter aslinya Nah itu tadi beberapa hal yang gue suka Dan menurut gue masih kurang dari film Annabelle yang ketiga Atau Annabelle Comes Home kali ini Nah seperti biasa gue ada pertanyaan nih buat kalian Yaitu Apa film horror yang diadaptasi dari kisah nyata Dan menurut kalian itu film horror yang paling menyeramkan yang pernah kalian tonton Nah seperti biasa kalian bisa menulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah Dan kalau kalian suka dengan konten gue Kalian bisa memberikan like dan juga subscribe Dan kalau kalian merasa konten ini bermanfaat Maka kalian bisa share di sosial media kalian atau ke teman-teman kalian Oke gue rasa gitu dulu Gue Adi dari Vloggerpedia Undur diri dulu Tetap semangat buat kalian Dan peace out Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton